Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kalian menonton video ini Alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya Terima kasih Rasa malu jika ada badan dirimu Khususnya para wanita Jika punya rasa malu tinggi Lihat Maka ketailah kebaikan Segala kebaikan ada pada anda Kemarin kita bicara dengan anak-anak putri kita Jangan biasa mengangkat suara Kalau ngomong kepada orang laki-laki Jangan ganjen-ganjen deh Jangan desah-desah Jangan kemenyek-kemenyek itu Bahkan ini Kalau kemenyek tahu ya Kemenek itu bahasa istimewa Bahasa Jepang Orang Jawa Timur yang ngerti itu Jadi kalau bicara ya jangan Tapi dengan suamimu super kemenyek boleh Super ganjen boleh dengan suami Dengan orang lain ngomong ya Masya Allah Ini gak boleh menjadi haram kita mendengarnya Biarpun semula mendengar suara perempuan Madhab kita Imam Syafi'i bukan aurat Di saat suara wajar Tapi kalau sudah suamimu disah-desahkan Diganjen-ganjenin Gak boleh dengar kita Gak boleh Dan kita ingin tanamkan anak kita punya rasa malu Jangan biasa mengangkat suara Di depan kompria Kemudian juga Kalau pengen mengukur kemuliaanmu Wahai anak-anak putriku Dan ibu apa wanita Ibu, 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 ibu dan saudari-saudari Kalau anda sudah betul-betul merasa risih Di saat dipandang oleh kompria Maka rasa malu ada pada anda tidak risih kalau ada orang ngapain yang lihat saya pengen lempar pakai sepatu biarpun tidak dilempar beneran pokoknya tidak risih sendiri tapi na'udhu billah katanya rajin ngaji, soleha, tahajutan kalau lewat laki-laki pasti dibasah-basahin bibirnya atau minyaknya langsung diambil rendah itu perempuan tidak ada nilainya itu rendah perempuan harus punya bibak-bibak malu punya rasa malu, dilihat laku laki-laki, ngapain dia perhatikan saja, dan sangat berbeda pendidikan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan pendidikan kafir, pendidikan kafir pamer tuh tanjolin tuh auratmu tuh, tampakin tuh biar terpesona, biar semua mengagumi kamu kamu begini, kamu begini sehingga hanya untuk dinikmati oleh semua orang karena memang bukan, gak ada privasi gak ada yang istimewa lagi sehingga siapapun boleh melihatnya ya bersentuhan boleh sementara orang yang sesuatu yang mulia pun akan dijaga sebenarnya menjaga ini adalah tradisi atau kesadaran semua orang dikisahkan bahwasannya ratu di negeri kafir sana ratu apa gitu di Inggris atau apa itu itu gak mudah salaman sama orang karena apa? harus terjaga dong masa semua orang disalamin ya kan? apakah boleh semua orang salaman? ya gak boleh karena apa? terjaga dia berlilih ratu ini ratu kalau wanita muslimah lebih dari ratu jangankan kau bersentuhan lihat saja jangan lebih mulia ada daripada seorang ratu tapi keinginan untuk menjaga ini selalu ada dalam fitrahnya manusia beriman kecuali memang runtuh imannya apa lagi? runtuh imannya sudah tidak pernah menjaga dirinya gak punya rasa malu lagi jadi kalangan ratu-ratu kafir pun dijaga gak boleh dilihat siapapun ini hanya aku dijaga bagaimana kita sebagai orang yang kenal Nabi Muhammad seorang muslimah kenapa harus dipamerkan panjolan tubuhnya lekuk-lekuk tubuhnya kecantikannya kecantikanmu hanya untuk suamimu kecantikanmu bukan untuk di obral di pinggir jalan maka budaya rasa malu sampai saya kuyunan seorang wanita ini kalau tiba-tiba ada laki-laki yang iseng di jalan itu nyapa-nyapa di jalan itu ambil sepatumu buah kok ngajari begitu enggak biar kamu semakin dibawa nanti laki-laki jadi mulia semuanya wanita mulia sama istimewa tidak boleh diganggu tidak boleh dihindihkan tidak boleh direndahkan karena permasalahan adalah musuh-musuh Allah ini yang harus difahami oleh para kaum muslimin musuh-musuh Allah kalau menghancurkan kaum muslimin dengan senjata mereka tidak akan mampu dari masa ke masa mereka harus hengkang di saat percokol dibunuhi-pertiwi selama 350 tahun dengan segala kekuatan dan kekayaan kita pun diambil artinya kita seolah-olah tidak punya kekuatan tapi kekuatan iman mereka menjadi hengkang meninggalkan negeri kita akan tapi mereka sekarang sudah berpikir dan itu ditulis oleh para ulama-ulama besar termasuk diingat oleh dokter Muhammad Said Ramadan al-Buti dan lainnya mereka tidak mampu dengan senjata maka cara-cara yang paling jitu adalah merusak wanita kita dijadikan wanita kita seperti mereka tidak punya rasa malu maka mereka akan hancur sendiri di dalamnya ini wanita kita telah menjaga anda punya anak putri tanggung jawab di hadapan Allah anda punya istri tanggung jawab di hadapan Allah musuh-musuh Allah akan menghancurkan umat Islam adalah dengan wanitanya sehingga wanitanya mengikuti gaya hidup mereka pamer kecantikan sampai wanitanya adalah wanita rendah yang nilainya hanya materi saja tapi dalam Islam nilainya bukan materi nah ia adalah kemuliaan pengagungan yang sesungguhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan nilainya dengan uang kalau negeri kafir seorang wanita ada nilainya jika dia punya kecantikan atau punya duit sudah tidak cantik tidak punya duit sampah tapi dalam Islam tidak tetap dimuliakan kalau dia seorang ibu anaknya harus menghormati dan berbakti kepadanya seorang suami berbuat dolim dihukum oleh Allah kan enak yang hukum bukan main-main bukan sekedar pak polisi saja Allah akan menghukum nanti kalau begitu pentingnya menghormati seorang wanita dan menghargai seorang wanita maka ruki dan ruki hai anda wanita muslimah anda mengikuti cara hidupnya orang kafir anda ruki berarti anda tidak menghargai diri anda sendiri anda merendahkan diri anda sendiri maka ketahilah anda akan ruki di dunia dan di akhirat maka berpeganglah dengan ajaran Nabi SAW muliakan dirimu engkau adalah mulia dimuliakan oleh zat yang mahal mulia Allah Nabi mulia mengajari kemuliaan para ulama pun mendidik kemuliaan maka sadar semuanya ini demi dirimu wahai wanita anda harus mulia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati